Bagian apa sih hebatnya si Putri itu? Shanti kagak, shh, bibirnya monyong. Boy, diem. Dia tuh bukan monyong, tapi seksi. Eh, kenapa sih gak ada yang mau sama aku? Hampir tiap hari aku kudahin cewek. Tapi gak ada yang kecantol sama aku. Gak lihat apa penampilan keren kayak gini. Mereka tuh gak bisa bedain. Mana penampilan yang keren, mana penampilan yang biasa aja. Kalau cewek-cewek itu bisa deket sama aku. Mereka pasti merasa bersyukur banget. Bisa punya aku. Aku kan mirip Reza Dardy. Tapi kenapa ya? Apa sudut pandang cewek itu beda sama aku? Tapi dari mana? Tapi buktinya Adele sahabatan sama aku itu udah dari SMA. Dia biasa aja tuh gak pernah malu. Kalau cewek-cewek lain bilangnya pada malu. Kalau mau temenan sama aku lah. Mau deket sama aku lah. Tapi aku ngerasa nyaman banget sih kalau bagi cerita sama Adele. Apanya-apanya yang Adele suka ya sama aku ya? Gak mungkin, gak mungkin. Adele itu cantik. Modis. Dia itu disukain banyak cowok-cowok di kampus. Masa iya suka sama aku? Ah tapi kalau aku pacaran sama Adele nih ya. Gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin. Aku dari dulu sahabatan sama Adele. Gak mungkin aku bisa pacaran sama dia. Kok bisa sih aku mikir ke situ? Assalamualaikum. Kagetin aja kamu deh. Lagian kau ngapain sih buang di sini? Lihat apa? Lagian enak-enak. Kayaknya gak ada merpati deh. Lagian enak-enak duduk. Dikagetin. Kamu tuh ngelamun. Ngelamunin apa sih? Tugas. Aku udah selesaiin tugas nih. Kalau kamu nge-tek boleh. Eh, tanpa kamu tanya. Tugas-tugas aku tuh udah selesai semua nih. Oh iya lupa. Kamu kan suhu ya? Banyain tugas ke aku. Asisten dosen. Tidak perlu diragukan lagi. Kenapa-kenapa cerita dong? Duh. Cewek. Cewek lagi, cewek lagi. Tadi aku godain cewek. Aku malah ditolak lagi. Ditolak? Ih, kamu godainnya gimana dulu? Jangan bilang kamu nyowel bokongnya. Ya, enggak lah. Kenapa aku kayak gitu? Enggak, aku gak mesung kok. Ya, aku cuma godain biasa aja. Coba praktekin gimana godainnya. Halo, mbak. Aku boleh kenalan sama mbak. Kenalin nama aku? Tidak. Masa aku langsung diusir? Langsung dia gak mau kenalan sama aku. Gak menghargai banget. Dan, by the way, kalau aku jadi ceweknya, juga bakal nyangka kamu seles sih. Seles? Iya, soalnya godainnya kayak gitu. Terus gimana, mbak? Kayak bapak-bapak. Apa gara-gara penampilan aku kayak gini? Penampilan aku kan keren. Kok bisa ditolak cewek? Iya? Keren. Iya. Dan, tapi keren menurut kamu itu belum tentu keren menurut cewek. Masa sih? Jujur li aja, kamu jangan sakit hati loh tapi. Ya, enggak lah. Ini aku realistis aja ya sebagai cewek. Enggak, kamu kan sahabat aku. Enggak mungkin aku sakit hati cuma gara-gara hubungan kamu. Dan, sebenernya penampilan kamu agak no-no-ra. Nora, Dan? Iya. Serius? Ya kayak gimana ya? Penampilan aku kayak gini, Nora? Kayak terlalu formal banget gitu loh, Dan. Kacamata nih sampai, duh. Dan, ini kacamata minus enggak sih? Enggak kan? Enggak. Nah, terus kenapa kamu pakai kacamata? Ya, cuman gaya-gayaan aja biar keren. Biar keren pakai kacamata kayak gitu? Iya. Dan, itu kayak punya bapak aku kacamatanya. Jadi kamu pikir aku kayak bapak-bapak gitu? Ya, mah penampilan kamu, Dan. Nih, baju dimasukin. Coba dong. Realistis aja ya. Aku sebagai cewek, lihat cowok kayak kamu juga enggak tertarik, Dan. Ya, terus? Ngomong kayak gini tuh biar kamu juga enggak tertarik, Dan. Ya, terus maunya cewek tuh gimana? Maunya cewek tuh gimana? Biar cowoknya tuh bisa keren. Maksudnya gimana sih? Cewek tuh suka cowok yang stylish. Stylistis. Nah, stylish tuh bukan kayak gini, Dan. Kayak coba nih. Ini, aduh. Coba-coba. Eh, sorry ya. Bukannya aku mesum. Aduh, ini ngapain sih? Terus ini. Ini enggak perlu dikancing, Dan. Nih, enggak perlu dimasukin juga. Dan ini rambut. Bu, kamu tuh gimana sih? Gimana? Saya mau suka. Coba ya. Ya udah, ya udah. Boleh aku lepas nih? Itu kamu ganteng-ganteng, enggak pakai kacamata. Ya, coba deh kamu lihat aku pakai kacamata kayak apa. Kayak mama. Nah, ya udah. Ya, karena kamu enggak terbiasa pakai kacamata. Jadi aneh liatnya. Ya, aku juga ngeliat kamu tuh aneh kali dari dulu. Cuma aku diem. Ini juga. Ya udah deh. Iya, iya. Ntar aku ubah penampilan aku deh. Coba deh. Diem deh. Kamu tuh lebih ganteng gini loh. Sumpah. Oh, gimana sih kamu, Del? Gini tuh. Coba ya. Ini kayak air laut. Bergelombang. Tapi kalau aku lebih ganteng gitu sih, Dan. Serius? Kamu cari cewek kayak gimana sih? Cari cewek yang cantik lah. Yang cantik hatinya apalagi. Oh, iya. Yaudah, aku ubah penampilan aku nanti deh. Kamu ngapain? Aku punya referensi. Eh, bentar. Udah, enggak usah bahas itu dulu. Aku punya referensi nih. Nah, kayak gini bagus. Kayaknya kalau kamu pake-pake yang kayak gini, OOTD kayak gini, keren banget deh. Sumpah, kayaknya kamu ganteng gini. Iya, nanti aku coba. Kamu enggak mau nanyain kabar aku apa? Oh, iya. Kalau kamu gimana? Cerita kamu gimana hari ini? Iya, cerita kamu hari ini gimana? Adelia Yanuar. Alias bergedel. Aku nggak pengen melontarkan kata-kata kasar. Iya, iya. Gak apa-apa. Gimana, gimana? Tau GG kan? Tau GG. Tonton kamu. Kenapa? Dia masih ngejar-ngejar aku dan jujur aku takut loh. Kayak apa ya? Nakutin banget deh, ngejar-ngejarnya tuh gak mau santai gitu, gak mau pelan-pelan. Dia emang kayak om-om. Masih ya aja mesum kayak gitu anaknya. Aku nggak bilang mesum. Ya terus maksud kamu ngejar-ngejar kamu kayak om-om gimana? Ya kan intinya mesum kan? Iya, mesum tipis-tipis. Nakutin banget pokoknya. Jujur aku tuh risih. Tapi gimana ya caranya buat dia jauh dari aku? Aku udah nge-respect banget sama dia semenjak dia selingkuh. Tampang kayak triplek, selingkuh. Ih, kamu sama GG tuh jauh loh. Ibaratkan angka nih. Kamu 10, dia tuh 0,5. Ya iyalah Del. Apalagi bentar lagi penampilan aku udah berubah. Nah, gimana kalau kita nyari baju atau... Ya udah, kita makan aja yuk. Bentar aja Del. Ya Allah, aku lapar banget nih. Udah kacamata nih ambil aku. Aku jual nih. Eh, kelokan. Kamu dijual sih? Iya. Udah gak usah pake kacamata ini jelek. Yaudah yuk. Yaudah. Bentar aku yang jagain kamu aja. Kalau sampai GG godain kamu lagi. Beneran. Bilang sama aku. Yaudah, ayo om. Ayo om. Kita pergi aja, kita cari makan yuk om. Barangan banget. Makasih banyak ya. Tungguin apa Del. Kencang banget. Thank you ya, traktirannya. Oke, sama-sama. Sahabat third best. Btw, kapan yang mau traktir aku lagi? Pentol ceker. Kayaknya enak deh. Sabar dulu. Sekarang kan baru aku yang traktir. Yaudah deh, kapan-kapan. Aku ya. Kamu langsung balik apa gimana? Langsung balik. Hati-hati di jalan. Oke. Kenapa ya tadi kita gak bawa satu motor aja? Kenapa tadi kamu gak jemput aku? Aku tadi buru-buru. Aku telat soalnya tadi. Halibi kamu tuh banyak banget. Eh udah, durun aja. Oke, bye-bye. 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 Ya, 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 ya. Monggok lagi. Please, please. Eh, Del, Del. Del, monggok Del. Aduh. Del, tungguin Del. Tidak mana sih, ya Allah? Sama banget. Dan coba aja kamu duduk. Kamu cipet aku. Ini, ini aja. Sakit, sakit. Kenapa? Dan? Ada yang aneh dari aku. Ini maksudnya kamu tuh gak perlu nanya sama aku. Ada yang aneh apa enggak. Kamu berubah banget loh. Gak ada angin, gak ada hujan. Kenapa tiba-tiba, Dan? Biasa aja. Jadi sok cool gitu ya. Eh, badrol. Sog gawat banget. Enggak. Aku kan berubah sesuai apa yang kamu minta. Tapi nyatanya, Putri masih nolak aku. Cewek yang aku suka dari dulu. Kenapa? Kenapa sih kamu tuh ngejar-ngejar Putri banget? Kan kamu udah tau kalau dia tuh gak tulus. Dari awal, dia udah nolak kamu mentah-mentah loh, Dan. Ya, aku tau. Niat kamu berubah itu buat si Putri. Tapi mestinya kamu udah bisa ngeliat dong. Gimana dia memperlakukan kamu. Ya, kalau nolaknya baik-baik. Dia mah sampai ngehina visi kamu. Tapi kan aku sekarang udah berubah. Terus dia mandang ngapanya dong? Apa ya? Apa karena aku gak punya uang? Gini, gini, Dan. Hah? Aku sempat nge-follow si Putri sih. Dan aku tau gaya hidupnya dia tuh emang kelas banget. Tiap hari dia ke mall. Aku tau, aku tau. Iya, kamu tau kan? Apa itu salah satunya? Aku ditolak. Kayaknya iya deh. Kayaknya dia suka cowok yang... Yang kaya mungkin? Iya, aku tau. Aku orang gak punya. Dan, tapi gimana ya? Perempuan tuh emang realistis loh. Apalagi di usia kita yang emang udah dewasa. Tapi kamu enggak. Kamu temenan sama aku dari dulu. Kamu gak pernah bermasalah ini gitu? Ya, beda, Dan. Kamu tau kan aku cewek yang paling tulus sedunia. Dari sebelum kamu berubah, aku udah nemenin kamu ya. Karena emang aku tulus. Orangtuaku gak pernah tuh ngajarin aku buat pilih-pilih temen. Buat pilih-pilih sahabat. Apalagi ngerendain orang kayak si Putri. Lagiin apa sih hebatnya si Putri itu? Shanti kagak. Bibilnya monyong. Boy. Diam. Dia tuh bukan monyong. Tapi seksi. Hei. Bentar ya. Kamu mau temenan sama aku dari dulu. Dari SMA. Ya, terus-terus. Jangan-jangan. Kamu suka ya sama aku. Di tahun 2023 ini masih ada ya orang se-GR kamu. Wah, pede banget. Bicaraan gak, bro. Siapa yang suka orang kayak kamu. Ya, enggak lah. Kita kan temen dari dulu. Ngapain aku? Sahabat. Iya, maksudnya sahabat. Aku gak mungkin suka sama kamu. Dan kamu juga gak mungkin suka sama aku, kan? Kenapa kamu gak mungkin suka sama aku? Ya kan, aku gak mau ngancurin persahabatan kita. Gitu. Eh. Lagian, kamu gak mungkin juga suka sama aku. Kenapa gitu? Aku kan orang gak punya, Del. Ya, emang kamu tahu sih hati orang kayak gimana? Kamu dukun. Gak kayak pesulap merah aja. Eh, kayaknya aku sekarang harus cari kerjaan ya. Eh, yaudah. Cari kerjaan sambil kuliah. Emang kamu kerja apa? Nanti aku bantuin ya. Pokoknya kamu harus buktiin tuh sama si putri semonyongnya tuh. Kalau kamu tuh bisa sukses. Kira-kira kerja apa ya? Aku cariin ya. Di internet. Ih, ada joki skripsi. Kamu mau? Kan kamu asisten dosen. Mau joki skripsi. Atau... Tukang las! Tukang las mau gak? Ih, keren loh tukang las. Serius sedikit, kenapa? Ih, aku serius. Kamu tuh dari dulu tuh gak pernah serius ya? Aku nih ngobrol serius. Gimana caranya? Aku bisa merubah nasib aku. Udah gak usah emosi. Kamu tuh emosian dari dulu. Aku tuh pengen ngidur kamu. Kamu ketawa dong. Masa joki skripsi? Masa tukang las sih? Mana pantas penampilan aku sekarang kayak gini jadi tukang las? Ih, sombong banget ya. Padahal dulu waktu kamu culun. Waktu jenggot kamu cuma tubuh satu. Kamu gak sesombong ini deh. Haa... Bukannya sombong deh. Dia cuma percaya diri aja. Haa... 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 Gitu dong ketawa. Yaudah, aku pulang dulu. Aku mau kerjain tugas. Kamu gak mau trak-tik aku makan apa? Mi ayam yuk. Mi ayam ceker pak gembrot. Yuk yuk. Gak bisa Del, tugas aku banyak. Iya, si paling asisten dosen. Yaudah sana deh balik. Yaudah. Aku makan dulu sama si Rara. Hati-hati di jalan. Oke. Didan, Didan. Gimana ya caranya biar dia tahu aku suka? Iya, gak mungkin banget deh. Kira-kira enaknya kerja apa ya? Susah kayak gini kalau masih belum lulus. Hmm... Dari dulu aku pengen jadi artis. Kenapa gak aku coba ikut casting? Terus aku main film deh. Bagaimana pak? Aku lagi survei lokasi untuk besok ini. Lagi di lokasi. Bagaimana untuk besok udah... Preparenya udah mantep banget ya. 100% ya. Kalau dari alat-alat, SDM, Semuanya sudah ready pak. Tinggal kita menuju ke lokasi Untuk melaksanakan syuting. Tapi ini pak, Kendalanya untuk pemeran utamanya... Kenapa? Kecelakaan kemarin pak. Lah. Itu yang kita butuhin. Kalau alat ready, semuanya ready. Pemeran utamanya gak ready. Gimana sih? Terus gimana tuh? Itu pak. Terus pemeran tingantinya, Kita sudah mulai adakan prekrutan dari kemarin. Cuma tidak ada yang cocok pak. Waduh kok pak? Bapak ada temen-temen gitu. Kamu kok gak ngomong sama saya sebelumnya sih? Ini juga kabarnya udah ada pak. Aduh. Gimana ya? Oke, coba acting. Acting marah. Woy. Lo ngapain ini mobil gue? Ini mobil gue? Bentar lagi kok mobil gue leceh gimana? Lo gak mampu ganti. Ngerti lo? Lo orang miskin. Bagus enggak ya? Masa gitu sih? Acting romantis. Oke. Adel. Sebenarnya tuh aku suka sama kamu dari dulu. Aku ada perasaan sama kamu. Cuma aku dari dulu gak ngutarain hati aku karena aku takut merusak persahabatan kita. Aku serius sayang sama kamu. Kamu mau gak? Jadi pacar aku. Cut. Bisa gitu sih? Bagus enggak ya? Yang paling susah sih acting. Nangis. Kalau gue gak bisa bangun feel. Susah. Oke, 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 oke. Oke. Sebentar, sebentar. Halo, mas. Maaf mobil saya. Oh. Sorry, sorry, mas. Saya enggak. Enggak apa-apa kalau sentai aja. Enggak, enggak ngapa-ngapain kok. Itu ngapain tuh tadi, marah-marah. Sendiri. Enggak, cuman nyobain acting aja sih, mas. Mas, aktor? Bukan, bukan. Enggak, cuman pengen ikut casting aja, rencana. Aku lihat disitu tadi, bagus acting. Serius, mas. Serius? Acting marah kan ya? Tapi enggak tahu yang lainnya ya. Iya, barusan saya nyobain acting marah, romantis. Iya, iya, aku lihat kok tadi. Gini, mas. Kenapa ya, mas? Mas, mau gak main film? Mau banget, mas. Itu impian saya dari dulu. Belum pernah main sebelumnya ya? Belum pernah main, mas. Tapi enggak apa-apa sih, karena kita urgent. Ini kebetulan pemeran utama kita. Habis celkaan. Jadi kita enggak nemu pemeran penggantinya ya. Maksudnya, mas yang diomongin dari tadi apa ya? Mas, mas ini siapa? Gini, mas. Aku pemilik channel, Berkam Movie. Pernah lihat? Berkam Movie? Oh iya, iya, saya tahu, saya tahu. Nah, kita tuh ada bikin film yang membutuhkan peran utama ya kayak emasnya ya, muda dan punya emosial yang tinggi. Emosional maksudnya. Setahu saya, kayaknya udah ada aktornya deh. Ya, sebenarnya saya sih yang main sebenarnya. Cuman, aku pengen hal yang beda. Jadi, harus ada orang lain yang nyoba di konsep cerita ini. Jadi, kemarin kita udah dapet sih. Namanya, Aldo. Cuman, dia celkaan. Gimana? Tapi, mas serius, mas. Saya bisa main diberkak? Serius, serius. Bentar lagi. Casting aja, enggak apa-apa. Tapi, procedural. Maksudnya, itu hanya formalitas aja. Siap, siap, mas. Aku lihat tadi, acting-nya bagus. Makasih banyak, mas. Saya udah dulu, pengen main film, emang, mas. Kartu nama saya. Habis ini, bisa langsung ke studio ya. Untuk casting. Siap, mas, siap. Makasih banyak, mas. Tapi, shooting-nya di besok ya. Langsung besok, mas? Iya, ceritanya ntar kita kasih tau pas waktu di kantornya. Oh, iya, iya. Siap, siap. Oke, aku tunggu ya. Siap. Serius ya, bener dateng ya. Iya, iya, mas. Kita butuh banget soalnya. Baik, baik. Oke, selamat bergabung. Iya, iya. Mimpi apa aku semalam? Enggak, enggak, enggak. Enggak mimpi. Jadi aktor nih, bos. Didan mana ya? Apa dia mau kesini lagi ya? Telepon aja kali. Halo, Didan. Didan, kamu ke taman lagi enggak? Abis nugas. Ih, emang enggak mau makan bareng mi ayam pak gembrot? Bede. Iya, iya. Si paling asisten dosen. Yaudah deh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Adanya pengen makan bareng. Masih didan. Beda dong, mau jadi makan aja. Del. Ternyata kamu di sini. Siang-siang kok bisa ada saya itu nih rojim ya? Emang, kamu pikir kamu aku hantu? Del, aku cari kemana-mana kamu enggak ada. Emang kamu cari kemana? Kamu enggak ada. Ke rumahmu lah. Ternyata kamu di sini. Ngapain sendirian di sini? Lah, itu serah aku lah. Kamu itu cuma mantan aku. Jadi enggak perlu tahu semua aktivitas aku. Iya, kalau pacar. Emang kalau mantan harus musuhan gitu? Ya, aku kan enggak bilang kalau kita harus musuhan. Tapi aku cuma bilang bahwa kita enggak perlu berkabar lagi. Apa tuh? Oh iya. Promo pijet. Pijet, pijet. Bukanlah. Aku cuma emang sini. Undangan. Reuni SMA. Kamu nikah? Bukan nikah, dodol. Ya kalau kamu mau nikah sama aku enggak apa-apa. Aku enggak mau. Ini apa coba liat? Undangan Reuni SMA. Yaudah, ntar aku datang deh. Undangan itu juga ya disuruh bawa pasangan. Eh iya. Ya kalau kamu emang mau, ya kamu pasangan sama aku. Ini masih siang, enggak usah mimpi. Aku enggak mau, teman-teman tuh ngira kita balikan. Enggak, enggak mau. Tapi Del, kamu mau datang sendiri? Kamu waktu SMA cuma pacaran sama aku, Del. Aku tahu kamu sekarang jomblo. Ya aku juga sama-sama jomblo. Sekarang ini banyak banget ya orang tuh kayak dukun. Lepas lap merah. Aku tuh udah punya cowok. Jadi ntar aku bakal datang sama cowok aku. Enggak mungkin kamu punya cowok. Aku tahu kamu belum move on kan dari aku. Belum move on. Iya lah. Pelet kamu itu kurang kuat. Aku udah move on dari kamu. Pelet-pelet. Emang aku pakai pelet apa? Iya aku tahu dulu kalau melet aku kan. Eh Del, aku enggak pernah melet kamu ya. Kamu bilang sendiri kalau kamu memang sayang sama aku. Ya karena itu dari pelet kamu. Aku enggak pernah melet, Del. Tadi aku ajak ke rumah orang tua kamu. Orang tuamu setuju kalau aku sama kamu. Iya, iya, iya. Ya karena orang tua aku tuh enggak tahu. Kamu itu selingkuh dulu. Aku masih nutupin kamu rapat-rapat loh ya. Iya, aku hilaf, Del. Ternyata selingkuhanku itu enggak baik. Malah lebih perhatian kamu. Kamu tuh enggak usah kayak anak TK deh. Hilaf, hilaf. Selingkuh itu dalam keadaan sadar. Enggak ada yang namanya hilaf. Iya, aku enggak sadar lah. Yaudah, Del, ayo. Ayo apa? Kerionin lah bareng. Aku mau. Dan aku serius. Aku juga serius. Aku lima rius malah. Udah, kamu tuh sama pasangan kamu aja. Aku enggak punya pasangan, Del. Makanya aku ngajak kamu. Iya sama selingkuhan kamu. Aku udah gada. Sari, Sari. Udah sama si Sari aja. Aku udah putus, Del. Yaudah, terserah kamu aku membelikan diri. Aku mau sama kamu, Del. Gak usah sentuh-sentuh. Aku serius. Kamu sama siapa? Yakin sama Peter kamu itu? Iya, aku sama cowok aku. Arah, cuma bohongan mungkin. Tapi awas ya. Nanti kalau kamu memang bawa pasangan ke Rionis SMA. Eh, tau sendiri. Sama kamu ngapain mau ngobrak cowok aku? Iya enggak. Aku jadiin kamu ayam geprek. Ih, enggak peduli. Del. Bye, maksimal. Beli terus aku sama siapa? Bye, kamu seupai. Kamu seupai. Hah, sial. Masel banget, aku selingkuh dulu. Mana ada yang tambah cantik lagi. Awas aja. Tapi kalau dia sampai bawa pasangan, waktu di Rionis SMA, lihat aja nanti. Aku bikin kremes-kremes jadi ayam. Hah. Adel, 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 adel. Adel, adel, adel. Adel, adel, adel. Adel, adel. Mau kemana sih? Jangan di tanggung. Bang, bang. Bang, bang, bang. Bang, 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 bang. Bang, 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 bang. Aduh, adel. Amin, ini. Apa sih? Aku mau ngomong-ngomong. Aku enggak mau ngomong. Nah, aku nunggu dari tadi ya. Ya, aku enggak peduli. gimana ya cuman di malam benar aku ngos-ngosan sama Hai apa sih Hai acara sudah nanti malam realnya ya kamu harus cepet-cepet kasih keputusan dong Hai mau kan pasangan sama aku nanti kini dia serius aku serius lima rius aku tahu aku mau tuh jomblo kamu enggak mau pasangan buat diajak kira-kira tahu cowok tau nggak sih aku nggak percaya apa perlu aku terus mencoba aku sekarang apa perlu aku telpon cowok aku sekarang ya udah ada udah gausah bohong Del belaku serius Del nanti kamu juga malu juga kalau sendirian kreoni lagi Aduh cowok kok enggak dengat ya Hai ah lupa cowok aku kan lagi kelas Aduh pas meeting ala aku tahu kamu bohong kan Yaudah yuk ada yang iya eh pak 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 Del Del coba dengannya apa-apa eh don't touch me oke aku serius ngomong aku nggak suka aku pegang-pegang aku eh apaan sih Allah eh lu siapa kurang ajar banget sih mas kurang ajar wah nggak punya etika banget deh Hai sini motor enggak tapi baik Hai bujang Hai ini serius lo ngapain bangguin pacar gua gua tanya Ini pacar kamu? Iya, yang aku maksud pacar aku ya ini Eh, yang ada dia pacar gue Mantannya Adel Sorry ya, sekarang gue lebih keren dari lo Asik lo ngomong gitu Sayang, katanya kita mau pergi rewani Ya, gimana kalau kita bareng aja? Adel, gak mungkin kan kamu pacaran sama Didan Ngyan, nyanyang, nyanyang Udah, aku gamut banget sama kamu udah pergi aja deh By the way, mantan kamu ini ngapain Eh, bukan mantan, aku pacar aslinya Nyang aku ngaku ya Mending Jeffrey jengkol, mending pergi aja deh udah Jadi, eh Pergi nggak? Yaudah, yuk Gue tau loh, mantannya Adel Ya cuman, mesti ngapain, nganjanyinjar Adel Serius, dong Masih tanya Serius, ini pacar aku Nah, sama kamu, kenapa sekarang jadi Tapi sahabat bisa jadi pacar gak sih? Hmm iya Kita itu sahabatan emang udah lama Cuman sekarang udah jadi pacar Nah Jadi ngapain kamu masih ngejar-ngejar Adele? Mending lu pergi dari sini Out, out, out Sendirian buat tujuannya Enggak, sama hantu Sama jalanku Silahkan Ya anak tau Jelas banget Kamu kemana aja sih? Kamu kangen ya sama aku? Enggak, aku gak kangen sama kamu Barusan kamu kaget ketika aku Udah buka helm Iya aku kaget Selama ini kamu kemana sih? Kenapa gak ngabarin aku? Kamu udah punya cewek ya? Terus Karena kamu udah punya cewek, kamu lupa sama sahabat kamu Jadi Maksud kamu Kamu ngira aku punya cewek Terus kamu menjauh kayak gitu sama aku Kenapa? Hah? Enggak, aku gak punya cewek Jadi selama ini Aku kerja Menangat diapa kamu? Maling Kamu tau Channel Youtube Berkamu V-Official? Aku tau Yang lagi nge-hits itu kan? Iya Bentar Aku main disitu Ini? Aku ditawarin sama Ownernya Untuk jadi pemeran utama Masa kamu gak liat? Katanya kamu tau Jadi selama sebulanan ini Aku main disitu Makanya aku bisa beli motor kayak gini Aku pikir kamu nyuri Sumbarangan banget sih kamu, Del Nyuri, nyuri Yaudah, kamu gak mau cari cewek Kan kamu udah kaya Pasti Eh, siapa si putri? Putri itu? Si Manjang pasti suka kan? Karena kamu udah punya ini Aku udah punya cewek Mana? Coba liat fotonya Ini yang berdiri di depan aku Oh, udah lah gak usah gombal Udah lah, serius Kamu mau gak? Jadi Gimana caranya romantis dah? Aku gak tau Ini jadi apa? Jadi baby sister anak kamu? Serius, serius Aku mau Mau ngikut kamu Biar Kita bisa Serius nantinya Gimana ya? Serius Aku aneh banget kamu ngomong gini Del Coba bayangin ya Kalau aku jadi pacar kamu Terus kita nikah nanti Dari sahabat Terus kita jadi cinta Tapi kan kamu gak mau Katanya kamu gak mau rusak persahabatan kita Iya Emang aku gak mau rusak persahabatan kita Cuman Aku pengen Hubungan kita itu lebih Lebih tuh ke arah mana? Kita udah tau Kekurangan kita masing-masing Jadi Aku makin sayang sama kamu Ini buat apa? Aku mau ngelamar kamu Nanti ketika kita udah Selesai kuliah Aku pasti Seriusin kamu Gimana? Iya Kamu mau? Aku Gini gini Kaku banget Ini mau dipakaiin kamu Kalau kamu mau Aku pengen cincin ke tangan kamu Kalau kamu gak mau Kamu bisa buang cincin ini Aku mau Mau? Aku jadi bingung gini Kaku Oke Aku pake ya Eh bukannya disini ya Emang dimana? Bener Del Serius dong Bukan gitu Kamu jangan banyak bercandanya Yaudah Pakeinnya Satu Dua Kamu sahabatan sama aku Udah lama Gak sih? Kamu gak tau ukuran aku ya? Kebesaran Del? Enggak Enggak Gapapa Ini seukuran jempol kaki aku Tapi ya udahlah Aku kan Bukan tipe orang yang romantis Kamu tau sendiri kan? Dari SMA Kita sahabatan Iya Yaudah kalau gitu Tapi ini parah banget sih Seukuran jempol kaki aku Gampang Tinggal beli cincin lagi Ya udah kalau gitu Berarti Kamu gak perlu cari Pacar bohongan lagi Untuk datang ke rewini Iya Aku mau Sekarang udah Sekarang udah punya pacar beneran Yaudah Yuk kita pulang Ih Yang lembar ujuknya Iya Yaudah Lucu Kelatannya kayak Kacamata Renang Tapi kamu ganteng pake itu Kamu gak mau romantis Dikit gitu Oh Oh sorry Kayaknya udah ada yang gak usah Ya Elah Gini nih Kalau sahabat jadi cinta Kaku